Salam anak-anak, mari kita belajar agama Kristen Sebelum kita mulai pembelajaran kita Kita akan menghadap Tuhan di dalam doa, kita berdoa Dari surga sekarang kami akan memulai belajar Tuhan berkati kami Berikan kami hikmat dan biarlah semuanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa kepada Bapak Tuhan Amin Nah, buka buku anak-anak di halaman 60 60 di buku jambutnya Nah, anak-anak materi kita yang ke-7 Alah pencipta geragaman fauna Nah, sebelumnya kita sudah belajar tentang keberagaman flora Flora itu adalah dunia binatang Nah, dan sekarang kita akan belajar Alah pencipta keberagaman fauna Nah, tujuan pembelajaran kita adalah Yang pertama Yang pertama, bersyukur atas keberagaman fauna Yang kedua, bertanggung jawab memelihara fauna Dan yang ketiga, kepedulian dalam memelihara fauna Nah, anak-anak Kita adalah manusia yang diciptakan oleh Tuhan segambar dan serupa Manusia yang istimewa Sebagai ciptaan yang mulia dibandingkan dengan ciptaan lain Manusia adalah makhluk yang diberi tanggung jawab oleh manusia Ya, manusia ini diciptakan segambar serupa dengan alam Manusia diberi tanggung jawab untuk menjaga, merawat, dan mengelola Alam ciptaan beserta dengan binatang-binatang yang hidup di air dan di darat Nah, ada yang memiliki, ada binatang yang memiliki sayap dan banyak ya Banyak binatang, binatang bermacam-macam Nah, fauna ini, misi ini sudah jelaskan, dunia hewan Dan hewan ini, Tuhan ciptakan bermacam-macam beragam dan banyak sekali hewan Kalau anak-anak pergi ke kebun binatang, ke taman safari Ya, pasti di sana ada berbagai macam binatang yang ada ya Anak-anak ya, dan sangat menarik ya Binatang itu ya, menunjukkan bahwa Kehadiran Tuhan melalui keberagaman binatang-binatang yang ada Keberagaman fauna yang ada ya Anak-anak ya Fauna artinya Segala jenis hewan yang hidup di berbagai, di bagian tertentu Tuhan menciptakan binatang ini pada dua hari penciptaan Hari ke apa saja anak-anak? Nah, hebat Hari kelima dan hari ke enam Hari kelima, Tuhan menciptakan Binatang yang hidup di air Dan binatang hidup di darat Dan yang kedua, hari ke enam itu adalah binatang yang hidup di darat Yang berkaki empat atau binatang melata Ya, Tuhan menciptakan itu Hari ke enam Setelah itu, pada hari ke enam Tuhan menciptakan apa? Pemerintah Indonesia selalu berusaha untuk menjaga kelestarian berbagai jenis binatang Ya, nama tempatnya apa anak-anak? Suaka Marga Satwa Tempat untuk melindungi berbagai jenis binatang Ya, nah anak-anak Contohnya ya, di Solo ada Taman Satwa Taru Jurung Di Jogja ada kebun binatang Gemdira Loka Di Jakarta ada kebun binatang Ragunan dan sebagainya Dan banyak lagi suaka Marga Satwa Tempat untuk melindungi binatangnya Supaya tidak punan Nah, binatang membutuhkan makanan untuk melaksungkan hidupnya sebagai Sebagian besar binatang makan tumbuh-tumbuhan Ya kan anak-anak ya Hewan, pemakan rumput apa aja Bisa kambing, lembu, kuda, domba, rusa, dan bagai-bagai ya Sapi, kuda Nah, kalau biji-bijian, ayam dan burung Kalau pemakan sayuran, kelinci, makanannya, kangkung dan wortel dan lain sebagainya Semua yang diciptakan Tuhan boleh dimakan Ya, semua yang diciptakan Tuhan boleh dimakan Dan selama bermanfaat bagi tubuh manusia Ya, misalnya binatang dapat digunakan sebagai bahan pangan karena mengendung protein hewani Protein hewani adalah protein yang dapat di Yang dapat dari binatang yang diperlukan oleh tubuh kita Nah, anak-anak Binatang juga memiliki manfaat yang lain bagi manusia Contohnya apa? Dulu, pada zaman dulu ya, diambil tenaganya Binatang diambil tenaganya Seperti kerbau, membajak sawah Lembu, menarik gerobak Kuda, menarik petani, dan lain sebagainya Ada yang sebagai alat transportasi Yang kedua, untuk menjaga rumah dari pencuri Nah, karena sumber makanan manusia adalah tubuhan dan binatang Maka manusia harus mengusahakannya untuk apa? Untuk meningkatkan bidang pertanian Supaya semakin banyak ya Yang kedua, bidang peternakan dan bidang perikanan Nah, yang ketiga, penanggulangan penyakit pada hewan dan Hama pada tumbuhan Jadi, anak-anak Sumber makanan manusia yang berupa tumbuhan Dan harus dijaga Jadi, dapat kita simpulkan dalam kitab Masmur 36 Masmur 36 sebagai manusia Dan, ciptaan Tuhan yang istimewa Kita harus bersyukur Dengan semua yang Tuhan sudah ciptakan Bagi manusia dengan cara menjaga Pelihara dan mengelola alam ini dengan baik Nah, dalam kitab Masmur 36 juga Raja Daud bersyukur kepada Tuhan Karena Tuhan telah menyelamatkan manusia dan binatang Nah, di dalam Masmur 104 juga Raja Daud memuji kebesaran Tuhan Atas pemeliharaan yang diberikan tinggi kepada Semua binatang yang diberikan Semuanya diberikan Untuk menunjukkan kemahakuasaan alam Kita sudah belajar tentang Tidaklah kita menghadapi kemahakuasaan Untuk berdoa kemahakuasaan Nah, kami sudah belajar kemahakuasaan alam Dalam nama Tuhan 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 Amin